kita potong pendek-pendek dulu kenapa kita cari soal ini luasnya panjang-panjang bukan kan hitungannya kita butuh titiknya di sini kan enggak bisa kalau enggak dipangkas dulu Iya ini selamat pagi sobat GBG dimanapun anda berada kembali dengan saya Nyoman Gaduh di GBG channel Nah pada video kali ini kita akan coba sharingkan lagi ini ada pohon sancang belum pernah kita jadikan konten untuk video kali ini akan coba kita sharingkan gimana prosesnya kondisi sudah seperti ini adanya cabang-cabang sudah hampir komplit cabang pertama kedua ini sudah tahapan kedua kalau yang ini malah udah mecah keranting nah kemarin memang karena pohon panjang ada beberapa di kebun GBG jadi belum sempat kita buatkan videonya salah satu yang bisa kita bagikan jadi pengeluasannya nggak tanggung-tanggung-tanggung sepatu jadi ya untuk mejal belennya tangan ini jadi antara badan dan tangannya antara batang utama dan cabang kita harapkan nimbang ya paling nanti kita pakai cutting segini tapi ngelosnya bisa nah untuk kali ini akan kita proses seperti biasa saya dibantu sahabat saya Andi bonsai kali ini apa yang mau di bagikan ke sobat-sobat GBG tetap pemilihan cabang dan ranting ya ini terakhir dua bulan yang lalu kita potong ini sobat GBG cuman memang tidak sempat kita videokan nah dua bulan pertumbuhan trubus barunya sudah sebesar ini ya ini dah perawatan dan juga dibantu cuaca surah hujan yang cukup dua bulan sudah seperti ini nah malah sekarang sudah ada yang sudah bisa dipotong maksudnya ya Sancang kalau sehat memang cepat dan bulat dia nah kalau udah agak kempes tapi kena kutu biasanya ya mudah-mudahan ini bagiannya juga tunggu sekarang karena dipotong dengan cabang ke kanan cabang pertama ya gantian dia gantian dia tarik ya gantian size juga cukup bimbo lumayan cobat GBG gantian kalau masih kita rapahin sebuah takut kemarin kalau kakinya sudah agak selamat menikmati 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 oh iya tidak bakalan tumbuh iya jadi ya kita terim dulu dengan maksud biar ada tumbuhan baru selamat menikmati 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 penarikmati 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 selamat menikmati 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 secara memang semua butuh proses ya udah bisa kita satu kali setting langsung jadi anda bisa namanya pohon benda hidup anda maunya juga ya kita harus ikutin juga seperti apa perkembangannya ya ya mungkin tadi sobat GBG proses pemilihan cabang ranting dan penataannya untuk sementara begini dulu nantikan video kelanjutan dari pohon sencang ini akhirnya semoga video ini bermanfaat bisa menginspirasi terima kasih salam GBG selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati